Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Pak Guru ingin menjawab sebuah pertanyaan Pak Guru kenapa akhir-akhir ini diriku merasa hampa, diriku merasa kosong Banyak kejadian-kejadian yang membuat saya sedih Saya ditinggal orang tua saya Saya ditinggal pasangan saya Saya ditinggal teman-teman saya Mereka menjawab saya semua Nah kawan ya saat ini Anda sedang mengalami sebuah Kebangkitan spiritual ya Anggaplah seperti itu ya Jadi apa ya kebangkitan spiritual itu dimana ya Seolah-olah ya malapetaka itu selalu menghampiri kamu ya Mana bisnis bangkrut ya Ditinggal cerai pasangan Badan sakit-sakitan ya Mengalami sakit yang aneh ya Cek medis normal tetapi Rasa badan enggak karuan ya Pikiran kacau Mimpi buruk ya Dan seolah-olah Tuhan itu jauh dari diri kita Nah begitu ya kawan ya Jadi kawan ya Dalam dunia modern ini Orang menyebutnya sakit anxiety disorder ya Atau gangguan pesikis ya Gangguan pesikis ringan ya Atau sedang ya Tergantung tingkatannya masing-masing ya Bisa juga dikatakan Anda sedang mengalami sakit pikiran Sakit rasa ya Sakit jiwa ya Tapi jiwa-jiwa yang ringan ya Bukan jiwa-jiwa yang berat ya Nah sakit jiwa yang ringan itu Seperti sakit hati ya Cemas Gelisah ya Iri, dengki, dendam dan sebagainya ya Dan kawan-kawan ya Jadi begitu kawan Kalau Pak Guru mengartikannya Anda sedang mengalami kebangkitan spiritual ya Dimana kawan ya Orang yang sedang mengalami kebangkitan spiritual itu Ya sungguh rasanya gak enak ya Pak Guru pun yakin ya Tidak akan ada orang yang siap Mengalami kebangkitan spiritual ini ya Karena sungguh rasanya tidak mengenakan Ya tersiksa ya Seperti kalian baru di neraka dunia kan begitu ya Ya Jadi kawan ya Jadi Satu sakit Anda seperti itu ya Tapi Pak Guru Suka mengatakannya Anda sedang mengalami kebangkitan spiritual ya Jadi kalau Anda mengalami hal seperti itu kawan ya Saat ini adalah fase di mana kamu harus melepas egomu ya Kok bisa Pak Guru kenapa ada fase melepas ego ya Jadi Coba kalian flashback ke belakang ya Bahasanya hidupmu yang lalu itu penuh dengan ego-ego Yang barangkali itu tidak dibutuhkan ya Ya contohnya ya Kamu merasa sok baik ya Tetapi hati kecilnya belum siap ya Kamu merasa sok bisa Merasa sok kaya Merasa sok pintar ya Jadi Sok-sok-sok itu adalah ego ya Tetapi hati nuranimu mengatakan aku belum siap ya Contohnya dalam beli masyarakat ya Kita sering Susah menolak ketika kita itu Dimintai pinjaman uang ya Contohnya Pak Kohir Tolong ya Saya pinjamin uang ya Anak saya belum bayar sekolah ya Padahal uang saya itu ada Tetapi mau kepake ya Akhirnya karena kamu sok baik ya Maka uang itu kamu kasihkan ya Dan ujung-ujungnya nanti ya Uang itu tidak kembalikan begitu ya Walaupun yang minjam itu janji seminggu Janji sebulan Tapi ya karena tidak ada ijab kobul atau ikrar yang menguatkan ya Hanya cukup dilepas saja ya Dikasihkan saja Maka rata-rata uang itu tidak kembali Ini contohnya ya Contoh itu sok-sok-sok itu tadi ya Ada lagi ya Kamu takut dibilang pelit kan begitu ya Jadi sok baik juga kan begitu ya Kalau tidak ngasih uang ya nanti Apa kata dia ya Pasti dia akan bercerita Tentang diriku adalah orang yang pelit Kan begitu Nah begitu kawan Tapi hati nuraninya itu meruntah Belum siap Makanya terjadi sebuah gejolak Begitu juga kawan ya Yang hidup dengan penuh sok-sokan itu ya Sok setia ya Sok suci Sok benar sendiri ya Maka Yakinlah Coba flashback ke belakang Pasti hidupmu Penuh dengan hal-hal seperti itu ya Nah Di kebangkitan spiritual ini ya Makanya Ini Tuhan sedang memberi pelajaran pada kamu ya Supaya kamu bisa merasakan bahwasannya Karena selama hidup kamu di masa yang lalu itu Adalah jalan yang kurang benar kan Begitu ya Tetapi Kamu selalu mengabaikan bahwasadar kamu ya Karena sesungguhnya bahwasadar itu sudah selalu mengingatkan ya Bahwasadar bisa dikatakan hati nurani ya Sudah mengingatkan kamu Tetapi kamu Sering mengabaikannya ya Maka sesekali bahwasadar itu memberikan protes kepada kamu Berupa Sakit yang aneh ya Sakit yang aneh itu misalnya Tubuh kita sehat ya Secara fisik sehat ya Cek medis juga baik Normal semua ya Tapi kita sering merasakan keliengan Ya Sering merasakan pusing Sesak napas ya Dada mengganjal Perut terkadang kembung Ya badan lemas ya Kesemutan seluruh tubuh Khawatir Cemas Takut dan sebagainya ya Jadi Fenomena-fenomena itu sesungguhnya adalah Wujud protes dari bahwasadarmu yang tidak pernah kamu dengarkan ya Maka disini ya mungkin ini Titik Apa ya Titik jenuhnya bahwasadar itu memperingatkan kamu ya Maka disana Dikatakan kebangkitan spiritual ya Tapi dalam dunia universal ya Bisa disebut sering anxiety disorder ya Kecemasan berlebih ya Itu ya kawan tentang kebangkitan spiritual ya Jadi dimana Kalau anda mengalami hal itu Apa yang harus anda lakukan ya Anda harus mencari guru pendamping ya Kenapa bisa seperti itu Dikatakan saat itu jiwamu sedang kosong Jiwamu sedang bingung ya Tidak ada keputusan ya Tidak ada kemauan ya Tidak ada optimisme ya Adanya hanyalah sakit Takut Terus gelisah Terus gelisah Nimpi buruk Susah tidur dan sebagainya ya Takut ketemu orang ya Takut di keramaian ya Jadi jiwamu itu kosong jiwamu sedang galau ya Jiwamu sedang bingung Nah ketika orang galau Bingung Cemas Itu sesungguhnya bahwa sadar kamu itu sedang terbuka ya Nah bahwa sadar itu adalah dimana Memori-memori hidup kita itu pintunya sedang terbuka ya Sedang terbuka Jadi kamu akan selalu flashback ke masa lalumu ya Jadi pengalaman pernah disakiti akan muncul Pernah dikhianati akan muncul ya Terus Pernah terpuruk ya Akan muncul Trauma penyakitmu ya Tentang sakit yang kambuh ya Itu akan muncul ya Dan ketika bahwa sadar terbuka itu ya Maka ya Kamu tidak akan bisa mengambil keputusan satupun ya Contohnya ya Ketika Anda mengalami Atau mendengar Berita kematian Innalillahi wa inna ilahi rojihun ya Maka ya Seolah-olah Berikutnya itu kamu yang akan meninggal ya Ketika Anda Mendengar sebuah cerita penyakit Maka penyakit itu langsung berpindah ke kamu ya Ketika kamu itu browsing ya Tentang penyakit apa saja ya Kamu akan selalu menghubung-hubungkan dengan dirimu ya Jadi disitu tidak ada keputusan ya Sehingga semua informasi kamu tampung ya Sehingga kepala ini rasanya berat ya Kepala ini rasanya penuh ya Kalau sudah seperti itu kawan ya Satu nasihat pun tidak akan bisa kamu terima lagi ya Karena isinya hanya tentang penyakit 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 Ya kekhawatiran Kekhawatiran Kecemasan Kecemasan ya Nah Itu yang namanya kebangkitan spiritual kawan ya Jadi Kalau Anda mengalami seperti itu Kamu harus mencari guru pendamping Dimana tugas guru itu adalah ya Menunjukkan jalan kemana kamu harus melangkah ya Apa yang harus kamu lakukan Apa yang harus kamu amalkan Apa yang harus kamu praktekan ya Jadi Carilah guru yang tepat ya Dimana guru itu bisa membekali dirimu Dengan teknik-teknik Atau ilmu-ilmu tertentu ya Yang dimana ilmu itu akan membantu dirimu Untuk melepaskan ya Trauma masa lalumu Ketakutan masa lalumu Karena kebangkitan spiritual itu ya Sehingga Ilmu itu akan bisa kamu gunakan Untuk masa depanmu ya Masa yang akan datang Saya tidak menyepelekan tentang kebangkitan spiritual itu Dan bukannya saya tidak percaya Karena saya sendiri pernah mengalami itu ya Jadi Kalau ditanya siapa yang mau mengalami kebangkitan spiritual ya Pak guru yakin ya Tidak akan ada orang yang mau Karena rasanya memang tidak enak ya Jadi Kawan ya Kalau kamu mau cari guru Carilah Guru yang pernah mengalami kebangkitan spiritual Sehingga dia bisa membimbing kamu dengan pelan-pelan ya Bisa mendampingi kamu ya dengan sepenuh hati Sehingga apa yang menjadi kebingunganmu itu ya bisa dijawab ya Bisa diselesaikan dan ada solusinya Nah begitu ya kawan Ingat ya Guru sendiri hanya membekali kamu ilmu ya Hanya membekali kamu sebuah teknik Hanya membekali kamu doa Tapi Untuk hasil dan sebagainya ya Itu tergantung kamu sendiri ya Maka jangan sia-siakan Siapa yang memimbing kamu ya Jangan sia-siakan ilmunya ya Jangan sia-siakan pengorbanannya ya Karena apa Dia yang akan menunjukkan Kemana kamu harus melangkah Dan kamu akan menemukan Kekuatan Kembali yang ada dalam dirimu Kamu akan terhubung Dengan kekuatan yang ada dalam dirimu Begitu ya kawan Jawabannya Ya jadi tidak usah khawatir Tidak usah cemas Saat ini Anda sedang mengalami Kebangkitan spiritual Oke Itu aja kawan Ya mudah-mudahan Jawaban Pak Guru Bermanfaat Banyak salah Banyak menghitung perasaan Mohon maaf ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton